Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi, ada serombongnya bagian luar, ada juga yang serombong bagian dalamnya juga. Jadi, untuk pelindungannya itu pasti lebih double. Nah, untuk serombongnya bagian paling luar, yang paling luarnya ini, di sini odiameternya 22. Kalau serombongnya bagian dalamnya, di sini odiameternya 19 ya. Jadi, semakin ke dalam itu odiameternya semakin mengecil. Oke, tadi untuk bagian serombongnya udah, kita langsung lanjut aja ke bagian penutup laras. Untuk penutup laras ada di paling ujungnya sini ya, di sini untuk bagian penutup larasnya. Di sini itu untuk penutup laras sebagai variasi aja. Jadi, kalau misalnya kalian terganggu mau copot penutup larasnya, di sini juga bisa banget kalian copot aja. Kalau kalian mau ganti penutup larasnya pakai perdem juga bisa banget, kalian ganti aja pakai perdem. Nanti untuk perdem itu juga dikasih sebagai bonus kelengkapan. Jadi, kalian tidak usah khawatir lagi. Tidak usah-usah beli perdem di toko yang lain, karena nanti untuk perdem itu dikasih sebagai bonus kelengkapan. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian cincin laras. Di sebelah sini untuk bagian cincin laras ya. Di sini untuk cincin laras itu bukan hanya sebagai variasi, tapi ada juga fungsinya. Fungsinya di sini itu untuk memperikat antara laras dengan tabung supaya lebih aman. Kalau misalnya di sini dikasih cincin laras, kalau kalian gunakan untuk berburu, saat keluar tembakan itu nanti larasnya akan goyang-goyang. Nah, kalau sudah goyang-goyang itu kan tidak akan akurat ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian bawahnya sini. Kita lanjut ke bagian tabung. Untuk tabung dari senapan angin predator adonannya, tabungnya menggunakan tabung bocak 500 cc. Kapasitas tabungnya di 3000 psi. Aman anginnya di 2700 sampai dengan 2800 psi saja. Tidak boleh dilebihkan apalagi dienolkan. Supaya tabung kalian itu bisa apet terus, pastinya juga tidak mudah bocor. Kalau misalnya tabung kalian ini kehabisan angin atau anginnya dienolkan nanti bisa rusak. Kalau misalnya kelebihan angin pun juga bisa bocor. Biasanya di senapan angin itu yang paling aman rusak di bagian tabungnya ya. Jadi supaya lebih aman, kalian kalau misalnya tabungnya rusak, kalau menserviskan juga membutuhkan biaya tambahan. Jadi supaya lebih aman, kalian bisa amanin aja untuk tabung kalian di 2700 sampai dengan 2800 psi saja. Oke, tadi untuk bagian tabungnya udah, kita langsung aja ke bagian pengisian anginnya. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini. Untuk pengisian anginnya juga sudah dilengkapi dengan mini coupler, jadi kalian tidak perlu coupler tambahan. Untuk pompanya, kalian bisa menggunakan pompa yang PCP. Buat kalian yang tidak punya pompa PCP, kalian juga bisa menggunakan alternatif pompa lainnya. Bisa banget menggunakan pompa kompresor sebagai ganti pompa PCP. Oke, tadi untuk bagian pengisian anginnya udah, kita langsung aja ke bagian manometer. Untuk manometer, letaknya ada di sebalik pengisian anginnya. Ada di sebelah kiri senapan anginnya. Di sini untuk manometer itu fungsinya untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung. Jadi, kalau semisal kalian mau mengisi angin, kalian bisa terlebih dahulu melihat di bagian manometernya ya. Semisal di manometernya, di sini sudah menunjukkan angka 1000, kalian bisa cepat-cepat diisi saja. Tidak perlu tunggu tabung kalian kehabisan angin. Supaya tabung kalian bisa awet terus, pastinya juga tidak udah rusak ya. Oke, tadi untuk bagian manometernya udah, kita langsung lanjut aja ke bagian chambernya. Nah, untuk chamber dari senapan angin predator adunannya, di sini chambernya menggunakan chamber duralium. Untuk serinya, di sini seri 6. Untuk pembuatannya, di sini masih semi-CNC ya, jadi belum full CNC. Tapi untuk kualitas dan kerapian dari senapan angin predator adunannya, udah tidak usah diragukan lagi. Di sini pastinya jauh lebih rapi dan kualitasnya juga lebih bagus. Untuk kerapiannya, di sini itu kan udah rapi banget ya, kalian juga bisa melihat. Untuk yang bagian luarnya, di sini itu pembuatannya udah full mesin. Untuk yang bagian luarnya, jadi rapi banget. Kalau misalnya yang bagian luar di sini, pembuatannya itu manual, itu kan tidak akan serapi ini ya. Tapi karena yang bagian luarnya di sini sudah full mesin, jadi lebih rapi. Nah, tapi karena di sini itu masih semi-CNC, jadi masih ada bagian yang manualnya. Bagian manual itu ada di bagian dalamnya ya, untuk yang bagian manualnya. Tapi kalau yang luar sudah full mesin semua. Oke, tadi untuk bagian chambernya udah, kita langsung lanjut aja ke bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisian pelurunya, ada di sebelah sini. Di sini untuk pengisian pelurunya, bisa kalian isi dengan dua pengisian. Bisa single shoot, bisa magazine juga. Buat kalian yang suka single shoot bisa, buat kalian yang suka magazine juga bisa banget ya. Tinggal kalian coba pasang aja. Untuk magazine, buat kalian yang suka magazine, nanti untuk magazine itu dikasih sebagai bonus kelengkapan. Jadi kalau diusaha wati lagi, dari magazine sampai perdem itu nanti dikasih sebagai bonus kelengkapan ya. Nah, untuk di atas chamber, di sebelah sini, di sini ada real mounting atau dudukan telengnya. Buat kalian yang suka berburu-buru pakai teleskop, di sini sudah ada real mounting atau dudukan telengnya. Di sini untuk real mountingnya, oh diameternya 13 ya. Nah, selain dilekapi dengan real mounting, di bagian bawahnya sini juga dilekapi dengan real tripod dan juga real bipodnya. Jadi lebih lengkap. Ada real mounting, ada real tripod dan juga real bipodnya. Buat kalian yang misal butuh kelengkapan senapan angin tambahan seperti tripod atau bipod, kalian bisa langsung tanyakan aja ke nomor adminnya ya. Karena di channel AIS Order Official ini, selain menyediakan senapan angin, juga menyediakan kelengkapan senapan angin lainnya seperti tripod atau bipod. Jadi kalian kalau butuh kelengkapan senapan angin tambahan, bisa kalian langsung tanyakan aja ke nomor adminnya. Oke, tadi untuk bagian bawahnya sini udah, kita langsung lanjut aja ke bagian tarikan. Untuk tarikan ada di sebelah kanan chambernya ya, ada di sebelah sini. Di sini untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan yang modern, jadi sudah menggunakan tarikan seat lever, pastinya jauh lebih ringan. Kalau menggunakan tarikan seat lever ya, lebih memudahkan kalian dalam berburu juga karena tarikannya tidak berat sama sekali, tidak seperti kalau menggunakan tarikan galer samping. Kalau menggunakan tarikan galer samping kan agak sedikit berat ya, tapi karena di sini tarikannya sudah modern, pastinya jauh lebih ringan. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian bawahnya sini. Kita lanjut ke bagian trigger atau pijungnya. Di sini untuk triggernya sudah menggunakan trigger yang match, bukan menggunakan trigger yang klasik, tapi menggunakan trigger yang match. Ada safety-nya juga, jadi lebih aman. Untuk safety trigger itu gunanya untuk mengembangkan senapan angin kalian, semisal tidak kalian gunakan lagi. Jadi kalau selesai berburu, kalian bisa pencet aja untuk bagian safety trigger-nya ya, supaya senapan angin kalian ini tidak dibuat main oleh orang lain, apalagi kalau sampai dibuat main anak-anak, itu kan pastinya bahaya banget. Jadi kalian bisa banget untuk pencet safety trigger-nya aja. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya sini. Tadi untuk safety trigger-nya udah, kita langsung lanjut aja ke bagian hand grip atau pegangan tangannya. Untuk hand grip-nya, di sini sudah menggunakan hand grip yang ori, jadi lebih aman. Semisal kalian berburu terlalu lama, terus tangan kalian itu keringetan, saat memegang pegangan itu tidak akan nicin, karena hand grip-nya sudah menggunakan hand grip yang ori. Ada variasi bentuk tiga jari-nya juga yang lebih menyesuaikan jari kalian, jadi lebih nyaman juga kalau kalian pegang gitu ya, karena di sini ada variasi bentuk tiga jari-nya. Oke, kita langsung aja ke bagian popornya. Untuk popor dari senapan angin predator adunannya, di sini popornya menggunakan popor CTR yang bisa kalian maju-mundurkan. Jadi di sini panjang popornya itu bisa kalian atur senyaman kalian aja ya, tinggalkan maju-mundurin aja, atur senyaman kalian. Jadi tinggal kalian sesuai aja ya untuk popornya. Nah, selain bisa dimanju-mundurkan untuk popor dari senapan angin predator adunannya, di sini juga bisa dilipat, jadi ada dua versi popornya. Bisa dimanju-mundurkan, juga bisa kalian lipat ya. Nah, karena di sini popornya, di sini popor lipat, kalau kalian mau ngatur setelan power, di sini tuh kalian bisa untuk lipat terlebih dahulu, untuk bagian popornya, karena setelan popornya, karena untuk setelan powernya ada di bagian dalam ya, karena untuk setelan powernya ada di bagian dalam power, jadi kalian bisa lipat terlebih dahulu kalau mau ngatur setelan powernya. Cara ngatur setelan powernya juga gampang, tinggalkan putar-putar aja ya, bisa kalian sesuaiin aja dengan buruan kalian. Kalau semisal buruan kalian itu besar, tinggalkan putar ke kanan, di sini untuk yang big game. Kalau semisal buruan kalian itu kecil, tinggalkan putar ke arah kiri saja, di sini untuk yang small game. Oke, tadi untuk bagian setelan powernya udah, kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya sini, ke bagian sandaran baunya ya. Untuk sandaran baunya terbuat dari bahan karat mentah, jadi pastinya lebih nyaman. Kalau kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian, tidak akan membuat bau kalian itu sakit-sakit, apalagi sampai lecet-lecet. Jadi pastinya lebih nyaman banget untuk sandaran baunya. Oke, tadi untuk spesifikasi dari senapan angin predator adjunanya, tadi udah aku ulas dari bagian larasnya sampai ke bagian belakang. Jadi kira-kira kalian bisa menyesuaikan, kira-kira kalian udah cocok untuk spesifikasi dari unit senapan angin predator adjunanya, atau belum gitu ya. Bagi kalian yang misal sudah minat dengan senapan angin predator adjunanya, pastinya kalian juga udah penasaran ya dengan harga dari senapan angin predator adjunanya ini. Oke, kita langsung aja untuk mengulas harga dari senapan angin predator adjunanya ya. Untuk harganya, di sini harganya itu ada dua pilihan. Ada harga normal, ada juga harga yang promo full set. Kita mulai dari harga normal terlebih dahulu. Nah, untuk harga normal dari senapan angin predator adjunanya, harganya di sini itu dikisan harga berapa? Untuk harganya cuma dikisan harga 3 jutaan aja. Lebih tepatnya di harga 3.900.000 aja. Di sini untuk harga yang normal ya. Untuk harga yang normal itu kan tidak hanya mendapatkan senapan angin aja, tapi masih ada tambahannya. Tambahannya di sini itu aja 7 bonus kelengkapan. Ada tas, tali sandang, perdam, magazin, gantungan peluru, peluru tas juga ada STKS-nya. Buat kalian yang tidak tahu STKS, untuk STKS di sini itu untuk surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi lebih lengkap ya. Untuk kelengkapannya di sini ada STKS-nya juga. Cuma dikisar harga 3.900.000 aja. Kalian bisa mendapatkan senapan anginnya ini lengkap dengan 7 bonus kelengkapannya. Itu untuk harga yang normal. Kalau misalkan kalian mau harga yang promo full set juga bisa banget. Untuk harga yang promo full set selisihnya cuma 700.000 aja. Jadi awalnya 3.900.000. Kalau kalian mau yang harga promo full set, harganya itu dikisar harga 4.000.000 ya. Lebih tepatnya di harga 4.600.000 aja. Di harga 4.600.000 itu kalian bisa mendapatkan senapan anginnya ini dengan 7 bonus kelengkapannya tadi. Dan juga ada 2 item tambahannya. Jadi lebih lengkap kalau kalian belinya yang harga promo full set. Nah untuk 2 item tambahan di sini itu ada teleskop dan juga ada pompanya. Untuk teleskopnya disini kalian bisa mendapatkan teleskop gamu ya. Teleskop gamu yang ini. Untuk teleskopnya disini ukurannya 3-9x40. Untuk jeruk resisinya 30-50 meter. Jadi lebih jernih ya. Kalau berburu menggunakan teleskop itu pasti akan juga lebih mudah. Karena untuk buruannya itu terlihat lebih jelas. Jadi kalau kalian mau yang harga promo full set. Kalian bisa mendapatkan kelengkapan yang lebih lengkap. Karena ada teleskop dan juga ada pompanya. Untuk pompanya kalian bisa mendapatkan pompa yang 4.000 PSI. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalian mau harga yang promo full set boleh. Kalian mau harga yang normal juga bisa banget ya. Karena ada pilihannya bisa kalian atur aja. Bisa kalian sesuaiin aja dengan selera kalian dan budget kalian. Kalian mau harga yang normal boleh. Kalian mau harga yang promo full set juga bisa banget. Nah kalau kalian belinya itu di channel Asus Order Official ini. Kalian juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya ya. Nah keuntungannya itu diantaranya kalian bisa mendapatkan free packingan kayu juga. Jadi nanti packingannya disini menggunakan packingan kayu. Jadi kalian jangan usah khawatir lagi. Disini packingannya itu kuat banget karena menggunakan packingan kayu. Pastinya itu senapan agin kalian tidak akan kenapa-kenapa di jalan ya. Jadi kalian tinggal tunggu senapan aginnya ini dengan tenang gitu ya. Kalau semisal nanti senapan agin kalian itu masih kenapa-kenapa di jalan. Kalian juga masih bisa mendapatkan garansi. Jadi untuk senapan agin yang ada di channel ini itu ada garansinya. Garansinya itu ada dua. Ada garansi tabung, ada garansi akurasi ya. Buat kalian yang semisal penasaran dengan jangka waktu garansinya. Bisa kalian langsung tanyakan aja ke nomor adminnya ya. Oke tadi untuk harga dan keuntungan-keuntungannya udah. Kita langsung lanjut aja ke cara pembayarannya. Untuk cara pembayaran disini menyediakan dua cara. Yang pertama ada cara COD. Yang kedua ada cara transfer. Untuk cara yang pertama caranya gampang. Kalian tinggal mengirim foto KTP beserta alamat rumah kalian saja. Tapi kalau kalian tidak mengirimnya. Kalian bisa dikenakan DPS sebesar 100 ribu. Dan untuk 100 ribu disini sebagai tanda jadi keseriusan anda. Untuk cara yang kedua itu cara transfer. Caranya jauh lebih mudah dari cara yang pertama. Kalian tinggal menghubungi nomor yang ada di bawah sini saja. Oke tadi untuk cara pembayarannya sudah. Harganya juga sudah. Dan untuk spesifikasinya juga udah aku ulas secara lengkap ya. Jadi buat kalian yang sebesar minat dengan senapan anginnya ini. Bisa cepat-cepat di order saja. Supaya tidak gaya besan unit senapan angin Predator Arjunanya. Untuk variasi warnanya juga masih ada ya. Disini kan ada yang variasinya warna merah. Ada juga variasinya itu yang full black juga ada. Jadi tinggal kalian sesuaiin aja nanti variasi warnanya dengan selera kalian. Bisa kalian konfirmasi aja ke nomor adminnya. Oke sampai sini saja untuk video review senapan angin Predator Arjunanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan videonya silahkan di like. Untuk titik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah sini saja. Oke akhir kata saya Maya Citra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sub indo by broth3rmax